Memiliki seseorang kakek berusia 80 tahun tewas tenggelam saat menjalani terapi air laut dan olahraga renang di pantai Panyuwa, Kota Makassar. Tim Sar dikerahkan untuk mencari korban melakukan penyelamatan dan penyisiran di lokasi. Tim Rescue dari Sar Kota Makassar, BBBD Kota Makassar, dan Damkar Kota Makassar, Sulawesi Selatan melakukan upaya pencarian terhadap salah satu warga Kota Makassar, yakni Simon, kakek berusia 80 tahun. Korban diketahui hilang tenggelam setelah berenang sejauh 200 meter dari bibir pantai saat melakukan terapi air laut di pantai Panyuwa, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Awalnya, sang anak curiga lantaran korban tidak kunjung pulang ke rumahnya saat pamit keluar rumah di pagi hari untuk terapi air laut dan berenang. Pihak keluarga pun mendatangi lokasi tempat korban melakukan terapi air laut. Benar saja, di lokasi hanya ditemukan sepeda motor, sendal, dan pakaian korban di tepi pantai. Tim Rescue pun mencari korban dengan cara penyelaman dan penyisiran menggunakan perahu karir di pantai Panyuwa. Korban pun akhirnya ditemukan mengapung di tengah laut. Kami berharap kepada seluruh masyarakat yang beraktivitas di pesisir pantai, khususnya di dermaga Peti Gemas, akan berhati-hati dalam langsung aktivitas, sehingga bisa kita mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Sebelumnya, kondisi air laut yang keruh di pantai Panyuwa menjadi kendala bagi tim penyelam melantaran jarak pandang yang terbatas saat penyelaman mencari korban. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andi dari Sungguh, Ainews melaporkan.